Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang Ini ada salah satu tambah lampot kita Tanaman jenis kelengkeng ya Kelengkeng dan usianya juga Dua di atas 2 tahun ini Udah tua Kita lihat disini Dari batangnya udah coklat ya Seluruhannya Tinggi tanaman disini sekitar Hampir 190-180 lah Kita sotik dari tampak jauh Nah ini belum pernah berbuah Ini kita mau coba lakukan treatment Untuk pembuahan kelengkeng Kita mau gunakan Boster kelengkeng ya namanya ya Nah Apa aja barang-barang yang apa Tata cara pelaksanaannya Dan kemudian bahan-bahannya Ikuti terus sampai selesai ya Supaya jangan sampai nanti ada salah Salah dosis ataupun Salah dalam aplikasi Yuk kita mulai Ini kami tunjukkan dulu bahan aktifnya ya Untuk boster kelengkeng Kita sebenarnya ada dua Dalam Apa Boster kelengkeng itu ada dua bahan aktif Yang sebelah kiri itu adalah NaClO3 Atau yang bisa disebut dengan Sodium klorat ya Ini bentuknya mirip dengan kayak Sebentar saya jelas Nah Kayak gula pasir ya Ini NaClO3 Jadi NaClO3 ya Bukan NaCl ya Kalau NaCl itu kan garam dapur Kalau ini adalah NaClO3 Nah Seringnya kita yang gunakan itu Itu disini adalah KClO3 Atau potasium klorat Kalau semisal lebih populer Lebih populer mana Lebih populer yang ini ya Potasium klorat Cuma untuk saat-saat ini Potasium klorat itu sulit di Apa ya Sulit kita dapat Karena emang berbagai macam faktor Solusinya Disini kita menggunakan adalah Sodium klorat Dan hasilnya sama Nanti kami akan tunjukkan hasil video kami Yang udah kami lakukan Treatment kelengkeng ya Nah step-stepnya Kita gunakan yang Ini dulu Yang Sudah Apa NaClO3 ya Jadi Salah satu aja ya Bahan yang akan digunakan Jadi jangan dua-duanya Kita gunakan satu aja Kita gunakan ini yang Sodium kloratnya Yang mudah ditemukan Ini kita gunakan dosis Dua botol Nah sorry Dua botol Dua sendok ya Kita lakukan dalam Dua liter air Oke Dua liter Oke Nah kemudian Karena ini posisinya adalah Musim penghujan Kita gunakan perekat Supaya Waster yang nanti Kita udah aplikasikan Tidak tercuci oleh air hujan Ini perekatnya Satu tutup botol aja Ini perekat ya Ini fungsi perekat Sekali lagi Suka tutup perekat Dia gak tercuci dengan air Nah kemudian Ini kita aduk Sampai bener-bener dia homogen Sampai dia bener-bener tuh Dia udah larut dalam air Sebelum kita aplikasikan Seperti ini Kita aduk Sampai butiran-butiran NACO3 nya Itu dia bener-bener larut ya Oke Kita skip dulu Supaya durasinya Tidak terlalu panjang Oke ini setelah Larutan Sudah larut Jadi NACO3 nya Udah bener-bener larut Di dalam air Nah ini Tanaman yang akan kita Buster Ini kita menggunakan Metode siram Dan kuas ya Jadi nanti Di batangnya Nanti kita akan kuas Dengan larutan yang tadi Kita udah campur dengan air Nah cuma Sebelum kita lakukan penguasaan Kita tuh Istilahnya tuh kayak Membersihkan kulit ari Yang ada pada batang Dikerik lah ibaratnya Bisa menggunakan bambu Ataupun bisa menggunakan Sabit ya Jadi dikelupas Kulit-kulit Yang udah tua Nah seperti ini Nah Seperti ini ya Ini tujuannya Supaya posternya Bisa masuk ke dalam Pori-pori jaringan Terus sampai dengan Semua kayu Tapi usahakan Zaman sampai terkena daun ya Larutannya pun Itu jangan sampai Terlalu kena daun Karena nanti ketika Kena daun Dia akan gosong Dia akan layu Oke Kita skip dulu ya Nah Ini ya Di Apa Dipersihkannya sampai Seperti ini ya Jadi kulit ari Bagian luarnya itu Benar-benar terkelupas Sehingga disitu terlihat Jaringan Apa Jaringan Kayunya ya Ini kan yang belum Seperti ini Nah Seperti ini Ini tujuannya Supaya Larutan yang kita Oleskan nanti Itu benar-benar teresap Kedalam jaringan Tanaman ini Sehingga reaksinya Akan lebih cepat Kita skip kembali Karena masih ada Beberapa batang Yang perlu kita Apa Lakukan Penyayatan di kulit ari Ya Ya Ini proses pengeratan Sudah selesai ya Ini Karena ditambuh lampot Dan tanamannya Tidak terlalu tinggi Ini semua batang Bisa terjangka Untuk dilakukan Pengerikan Jadi dibersihkan Semuanya Cuma kalau Misal kalau Dia digrunding Dan tanamannya Tinggi ya Sebisanya aja Artinya nanti Kalau emang terlalu tinggi Yang bagian atas Tidak perlu Untuk dilakukan Pengerikan ya Atau kebersihan Dari kulit ari Oke lanjut Setelah itu Kita lakukan Penguasan dulu Nah ini tadi Larutan yang kita Campur dengan Bahan NACO3 Kita ambil Satu gayung Sini Kita masukkan Puas Kemudian kita Oleskan ke Semua bagian Yang tadi Kita lakukan Pengerikan Seperti ini ya Sampai dia Benar-benar basah Nah ini adalah Fungsi dari Perekat Jadi kalau Semisal tanpa Perekat Biasanya Ketika kita Oleskan Dia langsung Kering Artinya Itu airnya Langsung Turun ke bawah Dia gak bisa Ngikat di bagian Batang Nah fungsi Perekat ini Disini adalah Sekali lagi Untuk merekatkan Larutan Yang tadi Telah kita Campur air Supaya Itu Benar-benar Merekat Pada jaringan Batang Kita akan Kuas Di semua Batang Yang telah Kita bersihkan Kulit arinya Oke Kita skip Kembali Ini proses Penguasan Sudah selesai Kita periksa Bagian atas Sudah kita Oleskan Semua Dengan kuas Nah ini Kalau metodenya Kuas itu Menurut saya Lebih efektif Karena dia itu Gak ada Bahan yang terbuang Selain kuas pun Seperti itu bisa Menggunakan Disemprot Jadi nanti Disemprot Dengan alat Semprot Kemudian kita Semprotkan Di batang Cuma kelemahannya Itu banyak Yang terbuang Terus Kemudian kelemahan Yang kedua Kalau misal Semprotan sampai Kena daun Daunnya Biasanya gosong Jadi yang paling efektif Menurut kami Adalah di kuas Jadi dia itu Pas di target Yang dimana Hemat Untuk di Di Bosternya Kemudian Dia gak menyebabkan Tanaman ini Jadi Kena daun Yang menyebabkan Gaunnya bisa gosong Oke lanjut Yang kedua Adalah kita nanti Hasil dari Sisanya ini Setelah kita lakukan Penguasan Ini nanti kita akan Simplamkan di bagian Pangkal Nah ini gini Metode yang paling efektif Itu biasanya kita buat Lubang Lubang dulu Sekeliling Bikin 4 Sampai Nah kita ini Sampai ada suara Bunyi akar terputus Seperti ini ya Dalamnya itu Dikira-kira aja Kalau misal ada suara Bunyi Ada akar yang terputus Itu kan kerasa Itu udah Jadi nanti Tujuannya Lubang-lubang itulah Nanti yang akan kita lakukan Buat penyeraman Jadi penyeraman utama Setelah kita melukai akar Sampai akarnya terputus Nanti putusan akarnya itu Nanti kita siram Sehingga nanti putusan akar Akar yang terputus tadi Itu akan terkena Cairan NACO3 nya Nah Kalau misal Kalau digronding Artinya bukan ditambuh lampot Metodenya sama Jadi nanti sekelilingnya Itu kita buatkan Lubang aja Dengan Bambu ataupun dengan kayu Kita tekan Sampai dia itu Ada suara Akar yang terputus ya Baru setelah itu Kita lakukan penyeraman Oke ini sudah Kita lakukan Ini beberapa lubangnya Nah kemudian Langsung kita lakukan aja ya Penyiramannya ya Nah ini kita siramkan Yang pertama Itu siram dulu Di bagian pangkal Jadi pangkal dulu Jadi bukan di lubangnya Di pangkalnya dulu Karena di pangkal ini adalah Pasti akar itu Pasti sumbernya di pangkal Oke sampai denger-denger Berbasah Oke Terus yang kemudian Yang kedua itu Baru kita siramkan Di lubang-lubang tadi Nah lubangnya itu Sampai Nah ini Digesimasi Sampai Sampai Dia benar-benar Pena bagian akarnya ya Lubang-lubangnya Oke Nah sampai penuh Turun Kita isi lagi Sekali lagi Oke Nah lanjut lagi Yang ke lubang ceduanya Ini diusahkan Airnya juga Cukup Tadi kan airnya 2 liter Cukup untuk Menyeram beberapa lubang Jadi sedikit-sedikit aja Dulu gak apa-apa Terus yang lain Yang lubang Nanti diulangi lagi Nah lubang kita isi dulu Semua airnya Kemudian nanti Ada sisa Kita tambahin lagi Bagian ini ya Lubang Puncinya disini ya Apakah tanpa di lubangnya bisa Ya sebenarnya sih bisa saja Cuman Itu gak efektif Karena itu ada beberapa Yang bagian kena akar Dan beberapa Enggak Dan yang paling utama Adalah akarnya Gak terluka ya Oke lanjut Oke ini udah Ini masih ada sisa Kita nanti akan Apa Siramkan aja Ke semua media Siramkan aja pak Pangkal-pangkalnya ya Nah perkat Kalau misalnya Kok gak ada perkat Itu biasanya Kita gunakan Itu Apa Lap Yang kita celupkan Kedalam larutan Nah kemudian Kita tinggal Di bagian pangkal Jadi kita lilitkan Nah dalam keadaan Lap itu udah basah Terendam dengan larutan Nah cuma Kalau misalnya musim hujan Itu gak efektif Karena juga pasti Nanti larutannya Akan tercuci Yang paling efektif Adalah gunakan Perkat tadi ya Oke ini prosesnya Udah selesai Oh iya Satu lagi Sarat untuk membuahkan Kelengkeng Yang pertama adalah Secara fisik Dia udah tua Jadi batang-batangnya Itu batang-batang Yang udah tua ya Kalau mudah seperti ini Jangan Dia nanti akan merana Malah bisa mati nanti Ini udah tua tadi Batangnya udah beda Udah besar kan Jadi syarat yang pertama Jadi usianya Kalau misalnya Kalau usiakan Di atas 2 tahun Kemudian Yang kedua adalah Jangan sampai Dia ada terubusan Daun muda Nanti malah Daun mudanya Ketika kita lakukan Boster Dia nanti akan Layu dan mati Dan proses Untuk Membosterannya Nanti gagal Nah terus Berapa lama Responnya Biasanya Kalau misalnya Kalau tanaman ini Respon 20 sampai 35 hari Dia akan Mengeluarkan bunga Calon bunga Di ketiak-ketiak Sini ya Di ketiak-ketiak Ujung sini 20 sampai dengan 35 hari Oke nanti kita akan Tunjukkan Kelengkeng yang lain Yang kita udah lakukan Treatment Hasilnya seperti apa Dan nanti juga Nanti akan kita update Setelah Apa Tanaman ini Respon atau tidak Terhadap Apa Pembosteran yang kami lakukan Tampak jauh Oke demikian Semoga video ini Bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Satu lagi Ada yang tertinggal Ini tambahan aja Ini karena posisinya Musim hujan Beberapa hari Terakhir Di tempat kami Itu sering hujan Antisipasinya Itu kita tutup Dengan plastik ya Supaya air hujannya Itu enggak Ya walaupun Dia masuk ke dalam media Cuman dia minim Nah kita Tutup Nah ini tutupnya ini Kita buat dari Plastik bekas Polybag ya Yang udah tidak dipakai Tujuannya Sekali lagi Meminimalisir Air hujan Masuk ke dalam media Jadi pertahanannya Yang pertama adalah Kita menggunakan Perkas Yang kedua kita tutup Dengan plastik Oke demikian Tambahannya Terima kasih Ya ini adalah Salah satu contoh Tanaman pelengkeng Dari tampu lampot Yang sudah kita Aplikasikan dengan NACOLO3 ya Ini sekitaran 17 hari Setelah aplikasi NACOLO3 Dengan cara Kuas Dan Dengan cara Di Di Kocor Ini udah mulai Di ujungnya Terlihat Bakal calon bunga Yang muncul Seperti ini ya Ini emang masih Belum terlalu jelas Karena posisinya ini Masih 17 harian Nanti setelah terlihat Jelas Rata-rata itu Antara 20 Sampai dengan 35 hari Ini contoh yang lain Sorry Masih belum fokus Kami coba cari titik fokusnya Oke cari Kita cari yang lain aja Ini ada Ini hampir Rata-rata Semua ujung Mengeluarkan calon bunga Nah ini contohnya Dari depan Nah ini Jadi dia muncul Di Terubusan baru Dimana Dia itu langsung Ngebawa Calon bunga Seperti ini Nah Ini seperti ini juga Ini cirinya seperti ini ya Jadi kayak ada Beda sama terubusan yang baru Nah ini seperti ini Kalau bedanya Kalau terubus Hanya terubus Menggunakan Apa Dia tidak membawa calon bunga Itu contohnya seperti ini Dia hanya Apa Calon daunnya aja Yang terlihat Dia gak ada Apa Mentil-mentil yang bakal calon bunga Seperti ini juga Ini kan terubusan baru Nah kalau ini Kita jelaskan Kita perjelas Kalau ini adalah Dia Lunas Kemudian membawa calon bunga Nah ini Ini tampak jelas ya Jadi Dia tetap Ada Ngebawa Ngebawa daun Cuma diketiak daunnya itu Dia ngeluarkan Nah kita perjelas lagi Nah seperti ini ya Diketiak-ketiaknya itu Dia ngeluarin calon bunga Ini sekali lagi 17 setelah aplikasi NHL3 Ini bahkan diketiak Yang diatasnya kita lakukan sambungan Dia muncul Cuma kemudian Dia ngebawa calon bunga Oke Masih tambuh lampet ya Tambuh lampet Kelengkeng Nah ini Kondisi seperti ini Kita akan coba rawat Dengan cara Perlakuan pemupukan Seperti tanaman buah Pada umumnya Kalau untuk boster itu Kita coba Apa Kita Hanya kita gunakan Untuk merangsang Supaya dia Mengeluarkan calon bunga Aplikasinya Cuma sekali aja Maksud kami Kalau misalkan Sudah keluar Bunga seperti ini Jangan diberikan Boster kelengkeng lagi Nanti dikhawatirkan Dia akan Yang Calon-calon bunga Sudah keluar Dan nanti akan Rontok Oke demikian Cara aplikasi Boster kelengkeng Semoga video ini Bermanfaat Dari kami Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh